Kalau madhab syafi'nya, kalau sudah biasanya 7 hari 1 kali menstruasi bisa dijadikan sebagai patokan Berarti untuk berikutnya harus 7 hari, di atas 7 hari berarti istihad Di dalam bulan suci Ramadan, bahwasannya Allah membuka pintu berkah dan rahmatnya Dengan yang pertama meningkatkan sisi kesolihan spiritual individual Yang kedua adalah meningkatkan sisi kesolihan sosial Sedangkan bagaimana dengan yang menstruasi? Ada sisi kesolihan sosial atau khablu minan Dia bisa beramal, bersedekah, berbuat baik Harus diperiksa, pada kubulnya diperiksa dulu Apakah sudah masih berwarna atau sudah bersih Nah bersih berarti tandanya menstruasinya sudah selesai Maka dia wajib segera bersuji Karena apa? Ada kewajiban sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network Bersama saya Fika Ayu Tribuners, di episode kali ini kita akan berdiskusi tentang sikih wanita Seperti kita tahu kaum wanita dalam Islam Menurut Islam memiliki kemuliaan dan keistimewaan tersendiri Oleh karena itu ada cabang ilmu yang mempelajari tentang sikih wanita Dimana itu menjelaskan tentang hukum dan aturan yang berkaitan dengan dunia kaum wanita Nah untuk lebih jauhnya kita akan berdiskusi dengan resumber spesial kita Sudah hadir di tengah-tengah kita Yakni D.R.A. Hajah Siti Rohi Hatul Jannah Atau akrab disapa Bu Ita Mari kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah Bu Ita ini merupakan guru di SMP Al-Falah Delta Sari Bu Ita terima kasih atas kesedihannya sudah hadir di harian surya pada hari ini Ini Ibu seperti yang sudah saya bahas tadi ya Bu Mengapa sih Ibu kok penting begitu ya belajar tentang fikir wanita? Ya belajar pentingnya belajar fikir wanita terutama untuk anak-anak kita yang sudah menginjak remaja Karena ini merupakan fondasi ya fondasi sebagai dasar wawasannya seseorang mengarah kepada yang holik Kepada Allah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bersuci Nah kaitannya dengan bersuci ini Sebenarnya Inna allaha yuhibbut tawabina wayuhibbul mutatahirin Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Bahwasannya Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertawabat dan mensucikan dirinya Jadi dalam tanda kutip disini disebutkan juga bahwasannya Tidak diterima solatnya seseorang ketika dia berhadas Apabila berhadas sampai dia berbudu Nah ini kaitannya dengan hadas dan najis ini sangat penting sekali Diketahui oleh para remaja ya terutama ya para remaja Karena kalau mereka tidak tahu maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Nah ini sangat penting sekali Dimana posisinya dia sedang apa kondisi bersuci Atau dia kondisi tidak apa namanya tidak bersuci Itu mereka harus paham Nah kemudian apa saja hal-hal yang dipelajari dalam fikir wanita itu sendiri bu Ya yang penting sekali ya Yang dalam banyak sekali fikir wanita itu membahas ya Yang sangat urgen sekali dibutuhkan oleh anak-anak didik kita terutama ya Ini bab tentang Toharo Jadi di Toharo ini menjelaskan Apa sih najis, apa sih hadas Jadi ada perbedaan antara najis dan hadas Ini mereka harus tahu Ketika mereka kena najis Maka terutama baju yang kena najis Ya ini tidak bisa dipakai untuk solat Solatnya tidak akan diterima kalau ada najis Bagaimana membasuhnya Satu yang pertama Kemudian bagaimana dengan hadas Seseorang yang sedang berhadas Di sini sangat penting sekali Hadas kan banyak macamnya Ada hadas kecil, ada hadas besar Hadas kecil diantaranya ada keluarnya dari kubul dan dubur Keluarnya sesuatu ya dari kubul dan dubur Kemudian hilangnya akal atau tertidur Kemudian memegang kubul maupun dubur Itu juga termasuk mewajibkan seseorang untuk berhadas Karena ini meskipun hadas kecil Tetapi kalau mereka tidak memahami Kemudian mereka terjadi solat Begitu saja maka solatnya tidak sah Lalu kapan waktu sebaiknya Anak-anak nih Ibu terutama Ramajani diajarkan tentang Fikih wanita itu sendiri Ya sebenarnya Fikih wanita ini Harus diajarkan sejak dini Mulai dia SD ya apalagi Sudah menjelang Balik Balik ini penting sekali Karena di dalam wanita ya Seorang wanita yang sudah balik Biasanya ditentukan itu usia Sekitar 9 tahun Itu mereka sudah mulai balik Itu ukuran standarnya Apakah ada Wallahualam ya Kadang-kadang ada yang lebih awal ya Atau bahkan SMP baru balik Baru maksudnya baru menstruasi Ukuran balik ini Untuk wanita memang Menstruasi Ya Nah ini bicara tentang Heid atau menstruasi itu Sebetulnya ada perbedaan gak sih Ibu Antara heid, nifas Kemudian menstruasi Ya Jadi begini Kalau kita memahami hal itu Kita melihat dari Ada beberapa macam darah Darah ini yang pertama adalah Ada darah heid Ada darah nifas Dan ada darah isihad Dan ini penting sekali Untuk wanita itu Memahami hal ini Apa sih darah heid Darah heid itu adalah Keluarnya darah dari rahim Ketika menstruasi Nah itu Kapan menstruasinya Itu tadi yang saya sampaikan Bisa lebih awal ya Mencapai usia 9 tahun Ini standarnya itu Mereka mengeluarkan darah Darah ini disebut Darah menstruasi Yang kedua adalah Tadi darah nifas Apa darah nifas? Darah nifas adalah Darah yang keluar dari rahim Ketika seorang wanita Setelah selesai melahirkan Jadi setelah selesai melahirkan Maka keluarlah darah Darah inilah yang disebut dengan Darah nifas Yang terakhir adalah Darah istihado Darah istihado ini adalah Darah diantara kedua ini tadi Antara darah heid dan darah nifas Jadi misalnya darah heid itu Biasanya menstruasinya 7 hari Kemudian terjadi sampai 15 Di atas 15 hari Maka ini terhitung istihado Istihado itu adalah darah kotor Ketiganya ini sama-sama darah kotor ya? Semuanya intinya kalau darah Yang dimaksud darah kotor itu semuanya najis ya Intinya gitu darah najis Cuma perbedaannya adalah Darah heid atau darah menstruasi Darah nifas setelah melahirkan Kemudian terhitung istihado ini adalah Di luar dari kedua ini Di luar dari kedua ini disebut darah kotor Misalnya begini Darah tadi 7 sampai 15 ya darah tadi Di atasnya 15 maka dia terhitung istihado Sedangkan kalau nifas Nifas itu umumnya itu 40 hari Maksimalnya berapa? 60 hari Di atas 60 hari maka terhitung istihado Nah kenapa disebut istihado? Maka ada kewajiban di situ Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah wajib Untuk melaksanakan ibadah atau sholat Kalau puasa ya harus puasa Caranya bagaimana sholatnya? Ya caranya dengan membersihkan Membersihkan kumpulnya Itu dibersihkan dulu Disucikan dulu Kemudian ditutup Baru bisa dipakai untuk sholat Jika istihado Nah ini bu saya pernah Dengar ada berbagai macam jenis darah Kayak ada darah coklat Kuning Itu darah putih Itu seperti apa? Kalau untuk macam-macam darah Memang disebutkan ya Ada yang hitam kemerah-merahan Ada yang coklat kekuning-kuningan Ada yang kuning Ada yang putih bersih Nah pada intinya Semuanya itu juga tergantung Dari hormon juga ya Untuk biasanya Kalau darah Apa namanya Istihado itu Cenderungnya ke Kehitam-hitaman ya Pada intinya sebenarnya Kaitannya dengan Apa namanya Menstruasi Kapan saya menstruasi Kapan saya harus suci Dari menstruasi Itu kaitannya dengan Darah yang keluar Ketika ada perubahan Warna bau Maka dia Sudah tidak diperbolehkan sholat Berarti dia menstruasi Jadi terlepas dari itu Warnanya Coklat Atau kuning Berarti ada perubahan warna Jika sudah waktu Masuknya menstruasi Kan bisa dilihat dari tanggalnya Oh iya Maka dengan adanya perubahan ini Maka dia Tidak wajib sholat Atau tidak wajib puasa Berarti dia terhitung Menstruasi Nah kapan dia Untuk harus bersuci Sama Di dalam fikih Islam Itu disebutkan Diajarkan Bawasanya bagaimana Kita menentukan Untuk bersuci Setelah tujuh hari Kalau kita biasanya Tujuh hari Kalau madhab syafi'nya Kalau sudah Biasanya tujuh hari Satu kali menstruasi Bisa dijadikan Sebagai patokan Berarti untuk berikutnya Harus tujuh hari Di atas tujuh hari Berarti istihad Jadi Melihat dari Kebiasaan Atau Adah Istilahnya seperti itu Jadi kebiasaan Dia itu Kalau tujuh hari Ya tujuh hari Nah selebihnya Berarti istihad Cuman di dalam fikih Juga diajarkan Hitungannya adalah Sampai dengan Lima belas Lima belas hari Di atas lima belas hari Berarti istihad Jadi melihat Adahnya itu tadi Kebiasaannya Dia itu bagaimana Ya seperti itu Nah berbicara tentang Masih menstruasi ya bu Nah bagaimana Apa yang harus dilakukan Perempuan ketika menstruasi Maksudnya kalau dikaitkan Dengan Ramadan gitu bu Berarti kan harus Mengganti puasanya Di lain hari Bagaimana kalau Ini bu Membaca Al-Quran Apakah Boleh Atau misalkan Kalau berdoa Itu apakah Tetap boleh dilakukan Dalam keadaan menstruasi Ya Intinya Ramadan itu Bulan penuh berkah Bulan penuh Kemuliaan ya Banyak Ampunan Atau dibuka pintu Ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi hambanya Nah ini bagaimana Dengan hambanya Yang sedang menstruasi Kan begitu ya Apakah terus Diam saja Banyak amaliyah Amaliyah ibadah Yang bisa kita lakukan Selain daripada Puasa Solat Itu banyak sekali Jadi intinya Begini Ada dua Ada dua Ya Di dalam Bulan suci Ramadan Bahwasannya Allah membuka Pintu berkah Dan rahmatnya Dengan yang pertama Meningkatkan Sisi Kesolihan Spiritual Individual Yang kedua Adalah Meningkatkan Sisi Kesolihan Sosial Spiritual Individual Ini adalah Hablu Di antaranya adalah Puasa Solat Seperti itu Amaliyah Setiap hari Sedangkan bagaimana Dengan yang menstruasi Ada Sisi Kesolihan Sosial Atau Hablu Minan Dia bisa Beramal Bersedekah Berbuat Baik Saling Membantu Saling Menolong Apakah ini Masuk Pahala Masuk Pahala Semua Di dalam Bulan Ramadan Adalah Bulan Penuh Berkah Bisa Kita Lakukan Amaliyah Amaliyah Selain Ibadah Yang Rutin Kita Lakukan Kalau Membayar Vidya Siapa Saja Yang Berkewajiban Untuk Membayar Vidya Membayar Vidya Siapakah Orang Yang Membayar Vidya Di antaranya Adalah Ini Masuk Kepada Orang Yang Mendapatkan Ruhsuh Atau Keringanan Dari Allah Yang Mendapat Keringanan Dari Allah Itu Siapa Saja Yang Pertama Yaitu Orang Yang Sakit Yang Kedua Orang Yang Safar Dalam Perpergian Maka Dia Boleh Meninggalkan Puasa Tapi Mengganti Hari Yang Lain Mengganti Hari Yang Lain Sesuai Dengan Hari Yang Ditinggalkan Sedangkan Kalau Misalnya Di antaranya Adalah Orang Yang Tua Rentah Bagaimana Jadi Islam Ini Indah Semuanya Diatur Di Dalam Islam Bagaimana Dengan Orang Yang Tua Rentah Mau Disuruh Bayar Di Hari Yang Lain Tidak Kuat Boleh Membayar Vidya Kepada Siapa Kepada Fakir Miskin Sesuai Dengan Harinya Nah Ini Termasuk Tadi Orang Yang Tua Rentah Kemudian Yang Membayar Vidya Di antaranya Itu Seorang Ibu Yang Hamil Atau Melahirkan Memiliki Anak Bayi Ini Ditakutkan Bayi Yang Dikandung Atau Anaknya Ini Sakit Jika Dia Puasa Maka Ibu Mengganti Dengan Di Hari Yang Lain Dan Membayar Vidya Karena Yang Ditakutkan Hanya Anaknya Bayinya Berapa Jumlah Vidya Berapa Jumlah Vidya Vidya Yang Dibayarkan Adalah Kalau Kita Membayar Dengan Bahan Pokok Makanan Sejumlah 675 Gram Bahan Pokok Makanan Apakah Boleh Memberikan Mateng Boleh Kalau Dalam Bentuk Uang Boleh Dalam Bentuk Uang Boleh Sesuai Dengan Krus Harga Bahan Pokok Misalnya Bahan Pokoknya Beras Satu Satu Kiluhnya Berapa Misalnya Nanti Bisa Dikuruskan Dikuruskan Sesuai Dengan Jumlah Rakyat Ini Bu Ini Ada Saya Pertanyaan Pertanyaan Pribadi Contoh Kasusnya Seorang Wanita Saat Itu Dia Masih Menjalankan Puasa Nah Tapi Ternyata Bu Kayak Mendekati Menjalankan Maghrib Dia itu Ternyata Mengalami Hid Nah Itu Hukumnya Seperti Apa Bu Apakah Dia Sebaiknya Tetap Melanjutkan Atau Langsung Langsung Seketika Tidak Tidak Berpuasa Tanda-tanda Seseorang Yang menstruasi Kan Keluarnya Darah Nah Di antara Keluar darah Ini Menyebabkan Gugurnya Suatu Kewajiban Dari Orang Yang menstruasi Di antaranya Adalah Solat Puasa Nah Begitu Keluar darah Sebelum Masuknya Apa Namanya Berbuka Sebelum Berarti Ini belum Masuk Buka Maka Dia Punya Hutang Satu Sama Dengan Seperti Itu Mengganti Di hari Yang Lain Meskipun Itu Tinggal Berapa Menit Lagi Tetap Tapi Kalau Sudah Keluar Menstruasi Itu Berarti Dia Kukur Kewajibannya Berpuasa Maka Dia Mengganti Di hari Yang Lain Tidak Perdulih Juga Apapun Maksudnya Walaupun Ada Bercak Sedikit Atau Banyak Tetap Ini Karena Ini Syariat Jadi Hukum Tetap Kita Menjalankan Hukum Sesuai Dengan Yang Sudah Di Atur Jadi Ada Tanda-tanda Menstruasi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Tanda-tanda Menstruasi Di antaranya Adalah Bercak Jadi Adanya Perubahan Warna Perubahan Bau Ketika Itu Memang Sudah Waktu Masuknya Menstruasi Maka Ini Hukumnya Dia Dihukumi Sudah Menstruasi Masuk Di Menstruasi Ya Nanti kita Tunggu lagi Sampai 24 jam Ya Jadi Kalau sudah Menstruasi Terus Berikutnya Terus Terus Apa Namanya Kok Tidak keluar Lagi Kan Begitu Biasanya Wanita Mengalami Hal-hal Seperti Itu Kok Tidak keluar Lagi Nah Ini Ada Hukum Yang Mengatur Bahwasanya Ditunggu Sampai Satu Kali 24 jam Menjadi Satu Hari Ditunggu Dulu Kalau Memang Tidak Keluar Maka Dia Suci Melanjutkan Besoknya Boleh Berpuasa Lagi Seperti Itu Ya Jadi Ditunggu Dulu Nah Kemudian Kalau ini Cara Bersuci Dari Kalau Setelah Selesai Menstruasi Cara Bersuci Bagaimana Ada Ini Terkadang Ada Kan Itu Harus Mandi Besar Salah Satunya Dengan Keramas Terkadang Ada Yang Keramas Itu Ada Mitos Mitos Yang Masih Berlaku Ketul Bu Kayak Keramas Nanti Saja Setelah Saat Semuanya Selesai Itu Bagaimana Menurut Jadi Begini Sebaiknya Menyegerakan Bersuci Menyegerakan Bersuci Karena Apa Karena Ada Kewajiban Bagi Seorang Muslim Mampun Muslim Yaitu Di Antaranya Adalah Sholat Nah Kalau Dia Tidak Menyegerakan Berarti Ada Sholat Yang Ditinggalkan Nantinya Jadi Harus Disegerakan Kalau Memang Sekarang Dilihat Bagaimana Supaya Tahu Kita Oh Ini Sudah Suci Atau Belum Maka Bisa Diambil Maaf ya Tisu Atau Kapas Harus Diperiksa Pada Kubulnya Diperiksa Dulu Apakah Sudah Masih Berwarna Atau Sudah Bersih Nah Bersih Berarti Tandanya Menstruasinya Sudah Selesai Maka Dia Wajib Segera Bersuci Karena Apa Ada Kewajiban Sholat Sebagai Seorang Muslim Nah Itu ya Nah Ini Masih Tentang Tema Kita Ya Bu Tentang Fikih Wanita Kalau Tadi kan Perlu Diajarkan Kepada Remaja-remaja Wanita Pada Perempuan Apakah Kalau Dari sudut Laki-laki Itu juga Perlu Diberikan Pemahaman Tentang Hal Ini Ya Fikih Fikih Wanita Memang Pusat Fikih Khusus Wanita Cuman Kalau Di sekolah Sepanjang Itu Berkaitan Dan Memang Harus Dipahamkan Kepada Semuanya Karena Nantinya Seorang Laki-laki Yang Kita Tidak Ajarkan Itu Mereka Tidak Paham Karena Mereka Nantinya Juga Akan Memiliki Seorang Istri Jadi Paling Tidak Sebagai Pengetahuan Sebagai Bekal Pengetahuan Dia Untuk Melanjutkan Hidupnya Besoknya Ketika Berumah Tangga Memiliki Seorang Istri Atau Anak Jadi Seorang Bapak Juga Harus Faham Seorang Laki-laki Juga Harus Faham Untuk Saling Mengingatkan Ketika Putrinya Ini Tadi Kok Tidak Solat Kenapa Tidak Solat Masih Ini Masih Nanti Dulu Nah Ini Kewajiban Seorang Tua Ya Kewajiban Orang Tua Untuk Mengingatkan Nah Ini Kalau Seorang Laki-laki Juga Tidak Paham Kan Akhirnya Putus Jadi Hanya Sebagai Pengetahuan Sebagai Bekal Pengetahuan Untuk Saling Mengingatkan Di dalam Sebuah Keluarga Nantinya Baik Terima kasih Ibu Ita Tribunat Yang Bisa Saya Simpulkan Dari Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Bahwa Memang Ya Ada perbedaan Terkait Haid Nifas Dan Istihad Nah Itu Penting Untuk Diketahui Oleh Para wanita Dan juga Untuk Para laki-laki Sebagai Pengetahuan Dan Kaitannya Dengan Romadon Maka Wanita Itu Boleh Tidak Berpuasa Kalau Saat Menstruasi Itu Tadi Tapi Jika Lo Sudah Selesai Alangkah Memang Baiknya Disegerakan Untuk Bersuci Dan Melakukan Kewajiban Seperti Selamat Puasa Dan Sebagainya Terima kasih Telah Mendengarkan Podcast Kami Semoga Apa Yang Hal-hal Positif Bisa Kalian Ambil Dan Terima Terima Kasih Bu Ita Atas Jadirannya Sampai Bertemu Di Podcast Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Wabarakatuh Terima Kasih Bersua Tui Terima kasih.